Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yoki Isnandar, guru SMP Negeri 2 Karangkucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Di sini saya akan melaporkan aksi nyata kolaboratif Saya bersama rekan-rekan saya Yang saya lakukan yaitu aksi nyata proyek penguatan profil pelajar Pancasila Dengan tema suara demokrasi Setelah kami download modul proyek dari platform Mengedai Melajar Sesuai dengan tema yaitu suara demokrasi Kemudian kami sesuaikan dengan sekolah kami dan kami diskusikan bersama rekan-rekan kami Ini laporannya kurang lebih seperti ini Pelaksanaan pertama kita hari Senin setelah upacara bendera selesai Jadi hari pertama diawali dengan upacara bendera Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan pekan demokrasi dan P5 secara resmi oleh kepala sekolah Hari kedua yaitu hari Selasa Diawali dengan debat terbuka dari calon ketua dan wakil ketua OSIS Debat publik ini kami bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia Di sini siswa siswi kelas 789 boleh bertanya Jadi calon ketua dan wakil ketua ini nanti akan diberikan beberapa pertanyaan Cukup rame juga ketika dibuat debat publik seperti ini Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis dari siswa keluar semua ya Selanjutnya pada hari ketiga siswa membuat atribut dan perlengkapan TPS ya Yang akan digunakan pada saat pemilihan raya nantinya Nah di sini ada foto dokumentasinya ini berada di lapangan Wah ini luar biasa di sini Kalau di lapangan ini semua guru mapel kelas 7 turun semua ya Mendampingi kelompok-kelompok kecil Jadi satu kelas itu dibuat kelompok-kelompok kecil untuk membuat Atribut dan juga perlengkapan TPS Jadi kami memanfaatkan kardus bekas Kemudian kami juga memanfaatkan kertas bekas Kertas HVS itu yang bagian belakang yang belum terprint atau tercetak Kemudian kami juga memanfaatkan yang namanya daun-daun kering Daun-daun kering itu juga kita manfaatkan untuk menghiasnya Digunakan untuk membuat batik Selanjutnya membuat gambar batik ya tadi ya Hari Kamis juga masih kita lanjutkan pembuatan atribut TPS belum selesai Jadi hari Kamis kalau belum selesai tidak sesuai rencana ya Kita lanjutkan di hari Kamisnya ya Kami lanjutkan kegiatan selanjutnya itu pembuatan poster demokrasi Di kelas kemudian setelah itu dipilih 10 poster terbaik Lalu pelaksanaan kegiatan pada hari kelima Itu ada persiapan walk-in gareri Di sini juga ada pelaksanaan walk-in gareri Jadi dari 10 poster terbaik dari tiap kelas Karena di kami ada 7 kelas Untuk kelas 7 ya Ada 7 kelas Eh ada 8 kelas Maaf ada 8 kelas Jadi ada 80 Karena 1 kelas kan 10 terbaik Kami pajang di sekeliling Halaman Ataupun halaman tempat upacara ya Lapangan utama tempat upacara di sini Kami berkeliling Kami ikat menggunakan rafia Diikat ke pohon-pohon kemudian ke tiang Dan hari Sabtu adalah hari ke-6 Seluruh warga sekolah untuk memilih ketua dan wakil ketua Hasil refleksi mingguan siswa menunjukkan bahwa siswa merasa senang mengikuti kegiatan proyek menguatan proyek penjelasan pada siswa Nah ini jawaban asesmen sumatif beberapa siswa saya coba tampilkan Ini refleksi kegiatan siswa Hal yang paling berkesan adalah saat kita di kelas membuat poster lalu ditampilkan di lapangan dan dilihat semua siswa dan ibu bapak ibu guru di SMP Negeri Dua Karang Pucung Kalau menurut Silvi sih Pak Membuat rancangan tari dari kreasi sendiri sih Tari misalkan tari cubak-cubak sueng, gunung-gunung pacu Hal yang paling berkesan buat Sandi apa? Membuat kotak suara Membuat kotak suara dari apa tuh bahannya? Dari kardus bekas sama daun kering Kardus bekas sama daun kering Sama bunga Kalau Adli ngapain tuh? Waktu bikin kotak suara ikut satu kelompok bukan? Satu kelompok Adli apa ngapain aja? Guntingi daun? Iya Asik gak tuh? Asik Asik Seneng gak ada P5? Seneng Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh